Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di kelas Literasi Science Grade 1 Bersama saya Mr. Ko Hari ini kita akan melakukan 2 buah percobaan Apa itu? Percobaan pertama, kita akan mengapungkan jarum dan juga silet Percobaan yang kedua, kita akan mengubah warna tisu Apakah kalian siap? Mari ke percobaan pertama Kalian akan membutuhkan gelas yang berisi air Sebuah sendok Jarum jahit Dan juga silet Perlu kalian berhati-hati ya Karena silet ini adalah benda tajam Jadi kalian harus memegang dengan hati-hati Buka dengan perlahan Perhatikan Nah, pegang bagian yang tumpul Pegang seperti ini Ini cara aman untuk memegang silet Dan ini cara aman untuk memegang jarum Bagian sini runcing Bagian sebelah sini tumpul Hati-hati ya Dalam memegang jarum Jangan sampai melukai diri kalian Dan juga jangan sampai melukai orang lain Sekarang kita akan membuat silet dan jarum ini terapung Kira-kira gimana ya caranya Siapkan segelas air Silet ini berbentuk lebar ya Rasa-rasanya silet ini akan mudah terapung di dalam air Wah, ternyata tenggelam Lalu, gimana caranya agar bisa terapung Kalian bisa gunakan bantuan sendok Untuk mengapungkan silet ini Perhatikan Taruh secara perlahan Bisa kalian lihat Sekarang siletnya sudah terapung Lalu, bagaimana ya agar jarum ini juga bisa terapung Silakan Lakukan hal yang sama Taruh jarumnya Di atas sendok perlahan-lahan Masukkan ke dalam air secara perlahan Nah, perhatikan Sekarang jarumnya sudah bisa terapung Ini siletnya Dan ini jarumnya Seharusnya, silet, jarum itu tenggelam di dalam air Mengapa? Karena benda-benda tersebut terbuat dari logam Tetapi, mengapa kita bisa mengapungkan jarum dan silet? Ya, jarum dan silet bisa terapung ketika kita menaruhnya secara perlahan-lahan Ketika kita menaruh secara perlahan Tekanan pada jarum dan tekanan air akan seimbang Keadaan seimbang itulah yang menyebabkan jarum bisa terapung Apakah kalian paham? Ya, baik Sekarang kita akan melakukan eksperimen yang kedua Pada eksperimen kedua ini Kita akan mengubah warna tisu Apa yang kalian butuhkan? Yang pertama adalah gelas A Siapkan gelas A berisi air penuh Selanjutnya Gelas B Isi dengan setengahnya saja Kalian butuh kewarna Dan siapkan minimal dua buah tisu Dan sendok Apakah kalian siap? Kalian akan kesusahan untuk menuangkan tiga tetes kewarna ke dalam masing-masing gelas Kalian bisa menggunakan setengah sendok makan kewarna Kemudian tuangkan ke dalam gelas Kurang lebih segini Setengah sendok makan tuangkan ke dalam gelas A Kemudian kalian aduk Selanjutnya Setengah sendok makan ke dalam gelas B Tuangkan ke dalam gelas B Siapkan tisunya Celupkan masing-masing tisu ini ke dalam gelas A dan gelas B Kemudian amati setelah 5 menit Dan 10 menit Setelah 5 menit Ternyata tisu pada gelas A sudah berubah warna semua Sedangkan tisu pada gelas B belum berubah warna Kita tunggu lagi ya sampai 10 menit Setelah 10 menit Perhatikan Tisu pada gelas B sudah berubah warna semua Sedangkan tisu pada gelas A semakin basah Kalian bisa lihat Bahkan di sekitar meja ini Sudah terdapat gendangan air yang berwarna coklat Menurut kalian Kenapa ya gelas A lebih cepat? Penjelasannya Gelas A diisi dengan air penuh Sedangkan gelas B diisi dengan air separuhnya saja Kita sama-sama menambahkan pewarna sebanyak setengah sendok makan Ketika ditambahkan Gelas A lebih encer Sedangkan gelas B lebih kental Dari situ kita belajar Bahwa zat cair yang lebih encer Akan lebih cepat diserap Daripada Zat cair yang lebih kental Selamat mencoba Jangan lupa ya Setelah kalian selesai melakukan percobaan Segera bereskan peralatannya Dan bersihkan mejanya Bersihkan ya Sampai benar-benar bersih Sekarang mejanya sudah bersih Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba di rumah Selamat mencoba di rumah